Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Hari ini saya akan share ya Untuk perkembangan Pekalibrasi di KLI 2 Dalam beberapa hari ini Terjadi peningkatan mendadak di KLI 2 Dalam 3 atau 4 hari ini Itu karena dari peserta Yang asalnya Dekalibrasi di KLI 1 Kemudian mengambil langkah Untuk mengikuti rekalibrasi di KLI 2 Jadi terjadi peningkatan Yang cukup lumayan banyak ya Jadi dari keterangan peserta Rekalibrasi yang sudah datang sebelumnya Baik yang kemarin maupun pada hari ini Kejadiannya ya cukup banyak sekali Dari peserta-peserta yang akan mengikuti Rekalibrasi di KLI 2 ya Dari jumlah yang ada Kemarin itu ada sekitar 500 mungkin sampai 700an orang ya Itu terjadi di waktu petang ya Sampai malam seperti itu Jadi ada kemungkinan teman-teman yang sudah datang di KLI 2 sana Mungkin proses Mungkin proses rekalibrasinya itu belum berjalannya Akan tapi teman-teman Harus tetap mengantri di sana Agar teman-teman tidak ketinggalan Dalam proses rekalibrasi pada hari teman-teman Melakukan proses pembayaran kompaunya ya Jadi buat teman-teman yang belum berangkat itu Perhatikan ya Teman-teman bisa melihat dari Hasil kiriman video dari Salah satu peserta rekalibrasi pada hari ini Yang sudah mengantri di KLI 2 Dan dia mengirimkan videonya Waktu itu saya berdi call Jadi teman-teman bisa melihat sendiri Keadanya seperti sekarang ini ya Ini rekaman Apa itu Ini rekamannya dari kemarin ya Sekitar pukul 8 malam Dan teman-teman bisa lihat sendiri Suasana rekalibrasi di KLI 2 Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti Rekalibrasi di sana itu Tolong perhatikan ya Untuk melakukan PCR Itu lebih awal Kalau bisa ya 3 hari sebelum Keberangkatan teman-teman Dan itu Bisa dilihat dari Tiket teman-teman ya Jadi Hitungannya itu dilihat dari Tiket teman-teman terlebih dahulu Pukul berapa Jadi lakukan PCR itu 3 hari sebelumnya ya Misalnya pada pukul 12 Ya teman-teman Lakukan PCR itu Setelah pukul 12 ya Supaya tidak angus Hasil test PCR Dan hitungannya adalah 72 jam Teman-teman bisa Lakukan test PCR itu Pada pukul 3 atau 4 Nah Nah kecuali teman-teman itu Berangkat pada Pukul 18 18 lebih Biasanya kalau pesawat Malintu itu Berangkat di waktu petangnya 18 50 atau 40 ya Jadi itu Teman-teman lakukan pada Waktu malam Bisa pukul 9 Atau pukul 10 Tapi kliniknya itu Harus Buka pada waktu malam ya Seperti itu Kalau tidak ya Teman-teman lakukan pagi Tapi pagi hari Dan kalau bisa Kalau sudah seperti itu Teman-teman Lakukan test PCR saja Dengan mengambil Urgen test PCR Yang hasilnya cepat Disituasi Disituasi Yang seperti ini Kita membutuhkan Hasil test PCR cepat Nanti kita bisa langsung Untuk Atau Supaya hasilnya itu Bisa kita dapatkan Lebih awal ya Lebih awal Dan kita bisa mengatur Keberangkatan kita Mulai dari pukul berapa Yang penting Jangan kurang dari 24 jam Atau Datang lebih awal Itu lebih bagus Dan Itu untuk Keselamatan Supaya Tiket dan hasil PCR Teman-teman Itu tidak angus ya Saya sendiri Terus terang Sangat mengkhawatirkan Banyak diantara Teman-teman kita Yang tidak tahu Sama sekali Jadi tolong Teman-teman Yang akan mengikuti Peralik kalibrasi Di sana itu Tolong share Kepada teman-teman Yang lainnya ya Supaya mereka tahu Bahwasannya posisi Atau situasi Rekalibrasi Di KLI KLI 2 Itu tidak seperti Yang ketika Saya datang ke sana Ya Sangat sudah Berubah Dratis Ketika Waktu sekarang ini Jadi tolong Di share ya Teman-teman Yang akan mengikuti Program Rekalibrasi KLI 2 Tolong Dibagi tahu Diberitahukan kepada Teman-teman yang lain Yang tidak mengetahui Situasi pada Perkembangan Ketika ini Itu sangat Penting sekali Dan ketika Teman-teman Sebelum datang ke sana Itu tolong Dilengkapi ya Karena Immigration sendiri Itu kita Tidak Bisa menyalahkan 100% Ya Immigration Mereka telah Menyarankan Atau Membuat Supaya Proses Rekalibrasinya Itu lancar Dan itu Butuh dari Teman-teman sendiri ya Lakukan Atau persiapkan Semua dokumennya Itu dari Rumah ya Dokumennya Termasuk Itu paspor Ya Paspor Tiket Kemudian Hasil PCR Kalau bisa itu Diprint terlebih dahulu Semuanya Lakukan di rumah Teman-teman Fotokopi Semuanya Dikalembar Dan teman-teman Staples ya Itu semuanya Dilakukan dari Rumah Kalau bisa ini Sangat membantu Kelancaran Proses Rekalibrasi Di KLIA 1 Maupun KLIA 2 Ya Itu sangat membantu Proses Sangat membantu Immigration itu sendiri Jadi Jangan sampai Di sana Teman-teman Itu Tergesa-gesa Untuk Mencari Print Atau Fotokopi Itu jangan seperti itu ya Jadi persiapan Apalagi di Bulan Desember ini Sangat Suasananya Itu sangat tegang Ya Terlalu banyak Apalagi yang Di KLIA 1 Jumlahnya Kalau di KLIA 1 Seperti dalam Video ini Itu sangat Banyak sekali Jumlah dari Peserta Peminta kemudahan Dari pihak Immigration Untuk diberi kemudahan Agar teman-teman Bisa Mendahului Ya Kasian Yang punya Anak-anak Yang Mengandung Ya Jadi Tolong Seperti lagi Kalian Ditenangkan Buat Para suami Yang Kalau bisa Ikut Mengantar istrinya Dan anak-anaknya Ya Itu pesan dari saya Ya Jadi Datang lebih Awal Ya Lebih dari 20 jam Itu akan lebih baik Gak apa-apa Ya Karena ini untuk Tiket Dan Hasil PCR Teman-teman Supaya Tidak Angus Ya Tolong Perhatikan itu Dan juga Buat teman-teman Yang Berada jauh Dari area Kuala Lumpur Dan Selangor Misalnya Dari daerah Kelantan Rengganu Pahang Johor Dan lain sebagainya Yang akan mengikuti Perukam mereka Liberasi Di KLI 1 Ya Ataupun di KLI 2 Juga bisa Akan Tapi Teman-teman Perhatikan ya Teman-teman Harus Melakukan Tes Suap PCR Itu Lebih awal Lebih awal Dari Dihitung Dari Tiket Teman-teman Itu sendiri Misalnya Ya Itu seperti Yang saya katakan Tadi Bikarnya Pada Pukul 12 Terbangnya Ya Teman-teman Tes PCR Pukul 1 Dan itu 3 hari Sebelumnya Jangan Melakukan Tes PCR Itu Dua hari Sebelumnya Itu sangat Memimbangkan Sekali Apalagi Di kondisi Situasi Yang sekarang Ini Jadi mohon Perhatikan Dengan Sangat Kalau bisa Memang Di KLI 2 Saja Untuk Proses Rekalibrasi Rekalibrasinya Karena Seperti Yang saya Saksikan Sendiri Waktu Itu Proses Rekalibrasi Di KRS 1 Itu Sangat Memimbangkan Terlalu Banyak Peserta Rekalibrasi Dari Warga Negara Asing Yang lainnya Baik itu Dari Bangladesh Pakistan India Dari Rakyat Afrika Filipin Vietnam Myanmar Banyak Sekali Warga Negara Asing Selain Indonesia Yang Melakukan Rekalibrasi Di KLI L1 Dan Itu Yang Menyebabkan Penumpukan Serta Andrian Yang Sangat Pajam Pada Waktu Itu Jadi Tolong Diperhatikan Dengan Sangat Untuk Rekalibrasi Di KLI 2 Dan Sebelum Teman-teman Berangkat Tolong Juga Dilengkapi Semua Dokumen Yang Diperlukan Dalam Proses Rekalibrasi Tolong Dipotokopi Tiga Lembar Semuanya Tiga Lembar Hasil Tersuap PCR Alaman Depan Paspor Kita Dan Juga Hasil Tersuap PCR Itu Sendiri Diget Juga Tiga Lembar Tolong Disiapkan Lebih Awal Semuanya Untuk Kelancaran Dan Membantu Pihak Immigration Dalam Proses Kelancaran Program Rekalibrasi Itu Sendiri Karena Pihak Immigration Sendiri Itu Cukup Uangkalan Juga Ke Keuangkalan Jika kita itu Tidak Mempersiapkan Dengan Betul Proses Rekalibrasinya Ada diantara Teman-teman Atau warga Asing yang lain Ketika datang Di Proses Rekalibrasi Belum Di Fotokopi Ataupun Tes Menunggu Hasil Tes WAPI CRB Jangan Sampai Semuanya Teman-teman Harus Persiapkan Dengan Betul Terutama Juga Dalam Pembayarannya Teman-teman Siapkan Kalau yang Tidak Mempunyai ATM Kdebit Teman-teman Juga bisa Menggunakan Kartu E-Wallet Teman-teman Bisa Download Dan Teman-teman Bisa Membuat Pengesahan Dan Di dalam Tes E-Wallet Sudah Terisi Uang Sebanyak 500 Lebih Lebih Satu ringgit Pun Gak Apa-apa Lebih 50 Sen Pun Gak Apa-apa Yang Pending Ada Kelebihan Jangan Dipaskan 500 Itu Akan Membuat Pihak Emigration Tidak Bisa Membuat Pembayaran Karena Harus Lebih Itu Saja Dari Saya Semoga Teman-teman Perhatikan Pesan-pesan Saya Tadi Kita Akan Jumpa Kembali Di Video Yang Datang Dan Teman-teman Lihat Sendiri Ini Proses Rekalibrasinya Di KLI 2 Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Mas KLI 2 Mas TKL 1 Ini Mas Woy Campur Campur Nyata Nih Woy Bener Rombongan Sampian Woy Full Woy Dengar Aki Kura Antri Cuma Juga Gambar Woy Mas Campur Woy Nih Palkan La Ngan Mar Indonesia Woy Mungkin Ketoh Woy Sampai Kona 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 Oke Ya Ini Beratur Untuk Kenalbangan Hari Ini Saja Yang Kona Beratur Untuk Untuk Yang Besok Yang Orang Tak Boleh Berbaris Untuk Hari Ini Besok Sekarang Untuk Penerbangan Hari Ini Untuk Penerbangan Hari Ini Boleh Beratur Yang Besok Oke 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 Oke